Pengamat kepolisian dari ISISS, Bambang Rukminto, menilai sanksi untuk AKBP Akhiruddin Hasibuan tak cukup, hanya dicopot dan dipatsus. Bambang menilai ada sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah lain yang bisa jadi pertimbangan untuk AKBP Akhiruddin. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang saat diwawancarai tribunews.com pada Jumat 28 April 2023. Menurut Bambang, sikap arogan AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya sehingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai dengan norma. Dikutip dari tribunews.com, bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PT DH bisa diberikan jika AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Untuk informasi, Aditya Hasibuan diduga melakukan penganiayaan secara sadis terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada 21 dan 22 Desember lalu di Medan. Video penganiayaan itu baru viral tersebar di media sosial pada hari Selasa 25 April 2023. Saat anaknya melakukan penganiayaan, AKBP Akhiruddin Hasibuan yang juga berada di tempat kejadian perkara TKP diduga membiarkan dan tidak melerai. Dalam kasus penganiayaan itu, Polda Sumut akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!